Aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Supra terekam video CCTV di Masjid Agung Al-Falah Sikli, Kabupaten Pidi. Dalam rekaman video CCTV berdurasi 2 menit itu, terlihat pelaku menggunakan kopya haji yang lebih dulu pergi ke tempat berwundu. Ia kemudian pergi ke tempat parkir roda 2 dekat menara Masjid Agung Al-Falah Sikli. Kejadian pencurian itu terjadi pada hari ketiga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tepatnya pada Senin 24 April 2023 sekira pukul 6 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mata informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Nazar dari Surambinyos. Silakan rekan Nazar. Baik Ariska, terima kasih. Halo Tribunas, kami laporkan dari Kabupaten BDAC bahwa pada adanya aksi penjirian-penjirian yang terkam CCTV yang sempat heboh di media sosial bahwa seorang lelaki melakukan aksi penjirian di Masjid Agung Al-Falah Sikli. Kejadian tersebut terjadi pada hari ketiga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau pada hari Senin 24 April 2023 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun aksi penjirian tersebut berhasil diketahui subpump setelah adanya rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku yang kemudian tribunas rekaman CCTV tersebut diedarkan di media sosial. dan tribunas setelah pihak SAKPAM yang bernama Uliya Maskur melihat sosok pelaku penjirian di halaman parkir Masjid Al-Falah Sikli kemudian pihak pelaku melakukan penjirian yang kemudian berhasil ditangkap oleh SAKPAM saat pelaku sedang bekerja sebagai buruh bangunan di salah satu hotel di Kecamatan Kota Sikli, Kabupaten Bidia. pelaku berhasil ditangkap pada Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 17 Pakul Indonesia bagian Barat. pelaku sempat mengelak bahwa pelaku tidak pernah melakukan aksi penjirian di penjirian sepeda motor jenis Honda Supra di halaman parkir Masjid Al-Falah Sikli. namun pihak SAKPAM memiliki bukti dengan rekaman CCTV juga ada rekaman CCTV bahawa pelaku pernah melakukan penjirian dua helm di Masjid Agung Al-Falah Sikli. dengan bukti-bukti tersebut akhirnya pelaku tidak berkutip dan pihak SAKPAM langsung membawa pelaku ke Masjid Agung Al-Falah Sikli. kemudian tribunas pelaku yang belakangan diketahui berasal dari Medan Sumatera Utara diserahkan kepada pihak Satuan Resprim-Porespidia pada Jumat 28 April 2023 untuk diproses secara hukum. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekad Mohd Nazar dari Serambi News dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.